Intro Penangkapan Jessica Kumala Wongso oleh polisi pada 30 Januari 2016 memperjelas status tersangka yang dialamatkan kepadanya selama ini. Dimana sebelum waktu penjemputan pihak berwenang itu terjadi, penyidik polda telah melakukan koordinasi intensif selama satu minggu penuh dengan kejati DKI. Hal itu dilakukan hingga 2 kali agar memperkuat semua dokumen yuridis dan barang bukti yang telah dimiliki kepolisian. Meski demikian pihak berwajib belum merilis secara resmi status Jessica kepada media. Dijumpai terpisah Senin 1 Februari 2016, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol M. Iqbal, mengatakan kepada wartawan prinsip melakukan penahanan adalah bahwa penyidik mengetahui jika tersangka akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Prinsip melakukan penahanan adalah bahwa penyidik tahu apabila tidak dilakukan penahanan, tersangka akan menghilangkan barang bukti, akan melarikan diri, akan mempersulit penyidikan. M. Iqbal juga menambahkan berkah salinan berita acara pemeriksaan tidak harus disampaikan kepada kuasa hukum tersangka. Kasus Myrna dianggap sangat berbeda dengan tindak kriminal umum yang lain. Ada perang strategi intelektual dalam bidang hukum pidana yang terlihat di sini. Berkas-berkas acara pemeriksaan tidak harus disampaikan kepada pelajaran. Kan pengacara kan mendapinya. Di situ saja mereka pasti akan memberikan bantuan-bantuan hukum kepada kliennya. Kalau perintah acara semua diserahkan, artinya strategi-strategi penyidik nanti akan ketahuan. Bahwa ini adalah war of intelektual, perang intelektual. Hingga kasus ini bergulir sampai ke meja hijau, polisi tetap mengejar semua keterangan penting, baik dari Jessica maupun saksi-saksi yang lain. Sudah membuka motif Pak? Motif-motif dia? Tidak perlu lah tersangka membuka motif. Kami tidak mengejar pengakuan. Kami yang menguatkan semua alat bukti, sehingga nanti semua proses pengukuran alat bukti sinkron dengan fakta-fakta yang ada. Terima kasih telah menonton!